Intro Ukraina mengklaim berada di balik serangan pesawat nyirawak atau drone yang menghancurkan dua bangunan di Moskwa Lansir dari kantor berita AFP, serangan itu terjadi pada Senin 24 Juli 2023 pagi sebagai operasi khusus unit intelijen militer Ukraina Salah satu bangunan yang terkena serangan adalah Komsomolsky Prospek yang berada tak jauh dari kantor kementerian pertahanan Rusia Belum jelas apakah pesawat tak berawak itu memang menarketkan kantor kementerian pertahanan yang terletak 2,7 km dari Kremlin Selain Moskwa, serangan Senin pagi itu terjadi di Crimea Gubernur Crimea Sergei Aksionov mengatakan serangan drone itu mengenai depot amunisi Rusia dan sebuah rumah warga Jurubicara Kremlin Dmitry Peskov dalam keterangannya Senin 24 Juli waktu sempat mengungkapkan serangan drone dari Ukraina terus meningkat dalam waktu 24 jam terakhir Meski demikian, ia memastikan seluruh serangan tersebut berhasil diredam Terkait dengan serangan di Moskwa Dalam serangan pada 4 Juli lalu, militer Rusia menyebutkan 4 dari 5 pesawat tak berawak ditembak jatuh oleh pertahanan udara di pinggiran Moskwa Serangan tersebut membuat pihak berwenang Rusia untuk sementara waktu membatasi penerbangan di Bandara Funukovo, Moskwa dan mengalihkan penerbangan kedua bandara lainnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!